Mewujudkan Badung hebat dan berkualitas, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kesehatan Badung mencanangkan gerakan Badung sehat pada seribu hari pertama kehidupan atau garbas hari. Harapannya program tersebut mampu mencegah stunting atau lambat pertumbuhan pada anak di Kabupaten Badung. Pencanangan garbas hari yang dilaksanakan di Balai Pesamuan Banjar Delosoma, Desa Kekeran Mengwi tersebut ditandai dengan penyematan pin dan pemberian bingkisan makanan tambahan kepada anak-anak dan ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Badung Gede Putra Suteja selaku panitia mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan prioritas seribu hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting atau lambat pertumbuhan serta menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Program tersebut menyasar enam kecamatan di Kabupaten Badung, yakni 16 Kelurahan dan 46 Desa. Sementara Bupati Bandung Nyoman Giri Prasa menyatakan, gerakan ini adalah bagian pencegahan dengan harapan masyarakat di Kabupaten Badung tidak mengalami gizi buruk selama seribu hari kelahiran pertama. Lebih lanjut, Bupati asal desa pelaga ini mengatakan, ini nanti akan digerakan di semua desa, sehingga masyarakat di Kabupaten Badung sehat memiliki generasi berkualitas. Dengan demikian, hal yang dicita-citakan Badung hebat bisa terwujud. Di Kabupaten Badung, kasus stunting sangat kecil, namun harus ditekan sampai 0%. Menurut data diskes, di Kabupaten Badung bukan kasus stunting yang banyak terjadi, namun bayi obesitas karena gizinya terlalu baik, yang juga perlu penanganan yang serius sejak tidih dengan gerakan tim posyandu di setiap banjar di Kabupaten Badung. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika rewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan. Kita harus menekan angka stunting. Stunting itu adalah isi buruk yang ketinggian berat badan yang tidak sesuai dengan masyarakat bayi secara umumnya. Nah, itulah maka kita lakukan ini dan kita kenapa seribu hari, karena kita berhitung normalnya itu dihamilnya itu adalah 9 bulan. 9 bulan, setelah itu 2 tahun dalam kehidupan ini harus kita lakukan intervensi. Karena lebih dari 2 tahun 9 bulan, bayi itu sudah tidak boleh diintervensi lagi. Dan tidak boleh dilakukan intervensi berkenaan dengan stunting. Maka kami gerakan tim medis dan para medis itu bagaimana melakukan tindakan preventif dan promotif. Preventif itu kita tekan baga masyarakat yang harus paham tentang ketentuan ini. Promotif itu adalah bagaimana kita mempolakan pola makan yang betul-betul asuk kondisinya itu tinggi. Caranya sudah dilakukan sepenuhnya oleh BINAS Kesehatan. Dan ini sebagai sponsor itu kita gerakan di semua desa. Maka 2020 Kabupaten Badung untuk Garbasari ini sudah berjalan dengan baik. Targetnya seperti apa Pak? Jadi kami ingin bahwa stunting yang ada di Kabupaten Badung ini sampai ke 0,1 persen saja. Dengan telah dibentuknya tim pencegahan dan percepatan penurunan stunting lintas sektor dengan melibatkan berbagai perangkat daerah terkait, diharapkan seluruh stakeholder menyatukan persepsi dan komitmen jika Garbasari merupakan sebuah gerakan masyarakat yang penting. Garbasari merupakan investasi generasi milenial menuju Badung hebat.